Oh iya, jadi ibu Susi nya ditinggalin di rumah? Yang satu, anaknya yang satu diurus sama anak saya. Yang satu diurus sama saudaranya itu, buah minyak. Yang satu anak saya, iya buka cita lagi. Yang urusin anak saya buka cita. Ada 10 hari nih, anaknya banyak. Kalau suami ibu maaf, meninggal kenapa? Langkah. Udah lama? Selama juga sih, 5 tahun. Udah 6 tahun. Terus pas masuk ke yayasan sini, jadi ada kegiatan, seru, seneng-seneng. Ngaji, ketemu teman-teman lain, nenek lain. Alhamdulillah sih, sama teman-teman jadi gembira pikiran saya. Alhamdulillah. Ya ada anak-anak saya ya, biarin buka cita juga kan. Saya bilang aja. Alhamdulillah. Ada hal yang menarik ketika Iki ngobrol dengan salah satu lansia yang ada di sana. Iki jadi penasaran dan tertarik dengan perjuangan beliau untuk menghidupi anak dan cucunya. Iki pamit, hati-hati nenek pulang ke rumahnya. Tapi Iki boleh foto sama ibu, ibu di sini. Biar Iki handphone siap. Kemudian Iki meminta ke tim untuk riset kehidupan nenek Kenny seperti apa. Siapa tahu bisa dijadikan target berbagai rezeki selanjutnya. Setelah mendapat informasi dari Iki, saya kemudian mencari lokasi tempat tinggal nenek Kenny untuk riset. Seperti apakah sosok nenek Kenny tersebut? Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mau tumpang tanya. Iya. Ibu tahu rumahnya Bu Dewi enggak ya? Bu Dewi? Enggak. 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 Enggak tahu ya Bu. Enggak tahu ya Bu. Enggak tahu ya Bu. Enggak tahu ya Bu. Kalau gitu saya numpang duduk dulu boleh ya Bu ya? Enggak tahu. Saya rada-rada capek nih. Iya. Boleh dia Bu? Iya. Iya. Makasih Bu. Makasih pencarian nenek. Iya sini aja Bu, enggak apa-apa. Ibu udah lama di sini tinggalnya. Oh. Bertiga di sini tinggalnya. Terima kasih banyak ya Bu. Aku beli ini aja deh Nek. Minum aja Nek. Minum. Bentar Nek. Saya bayar aja Nek. Bentar ya. Udah minum aja Nek. Nek saya enggak mau dompet Nek. Udah biarin Nek. Waduh berapa nih Nek. Udah udah minum. Uang air lagi. Serius nggak apa-apa Nek. Udah. Ya udah deh kalau gitu. Saya sekalian mau nyari-nyari lagi Nek. Udah. Terima kasih banyak ya Bu. Nanti. Saya ganti ya Nek. Saya ke sini lagi ya Nek. Terima kasih ya Nek. Terima kasih Bu. Halo. Halo Ki. Setelah saya mendapatkan beberapa informasi tentang Nenek Kenny, saya langsung report ke Iki tentang hasil riset yang saya dapat. Terima kasih. Oh ini. Assalamualaikum. Halo. Ya Mak. Apa kabar Mak? Nah ini aku bawa Iki Mak. Iki. Ya waktu itu keliayasan iya. Ketika tiba di rumah Nenek, terlihat Nenek kaget dan tersenyum lebar. Karena sebelumnya Iki udah bertemu dengan beliau. Dan mungkin Nenek pun bingung kenapa Iki bisa tahu rumahnya Nenek. Di sini tinggal sama siapa Nenek? Eh saya Susi, terus si Dika, Andika. Ada kemana sekarang lagi? Baru main tuh tadi nggak ada. Ini rumah sendiri atau? Alhamdulillah rumah sendirinya. Nggak ngontrak ya. Nggak ngontrak. Alhamdulillah. Di sini Nenek tinggal udah berapa lama? Berapa lama? Tahun tahun 62. 62? Di sini, udah tinggal di sini. Terus berarti Nenek ngurus cucu juga berarti ya? Ngurus satu. Terus emang orang tuanya kemana ya? Ada. Kalau bapaknya nikah lagi. Kan suami ibu udah nggak ada yang meninggal. Terus yang membiayai selama hidup sekarang ngurusin anak, cucu, siapa. Alhamdulillah saya sendiri nyari dagang. Dari dulu ya, dagang sambil ngelong. Berat nggak nih harus? Ya nggak tahu deh bagian saya. Alhamdulillah. Ya bapaknya ya kerjanya dulu lagi sehat juga. Rabutan. Ada kerja apa tuh mau kalau lagi kagak. Ya kagak ada kosong. Tapi anak-anak Nenek ada yang kerja atau? Nggak ada. Ya paling suruh. Ada yang dulu yang gede. Kerja di itu di saudaranya jadi membantu. Buat makan, makan. Ada. Sedikit-sedikit. Yayasan. Takut kebutuhan saya. Takut nggak ada umur-umurnya. Kan segala sesuatu sekarang yang membiayainya. Alhamdulillah. Ih bangga aku mana. Sempat kepikiran nggak kalau aduh suatu saat saya pasti umur saya kan selalu makin tua. Tidak kepikiran sih sebenarnya. Gimana? Di emak kan kan udah tua. Umur sih ya. Nggak tua nggak muda. Tapi kan mah udah tua nggak umur kan. Orang udah tua. Yang kemarin aja mesti muda aja. Waktu ini panggil-panggil ya. Maka mah masih bisa usaha. Saya nggak minta dulu sama anak. Tapi Nenek pernah nggak sampai nggak bisa makan? Pernah. Gimana itu ceritanya? Masih krim.